Pokiam Kim Che E Jilid 1 Buat penduduk Kiai Lok, Titli, nama Jia Hyongan sudah tidak asing lagi mulai umur 18 tahun Ia telah masuk di kalangan Piaw Su, dalam usia 60 lebih ia telah undurkan diri Ia telah kunjungi banyak tempat, bertempur dengan banyak lawan, tetapi ia juga telah dapatkan banyak kenalan Ia pun terkenal manis budi dan pemurah hati Di kalangan sungai telaga orang panggil ia Tia Chie Tiau, si Garuda Sayap Besi, tetapi setelah usianya bertambah, dengan singkat ia dipanggil Laut Tiau, si Garuda Tua Mula Piaw Su ini bekerja pada taihin Piaw Heng di Pak Hia, 20 tahun lebih ia telah kerahkan tenaga dan kepandainya, hingga Piaw Heng itu jadi Piaw Heng yang kesatu di Kota Raja Tetapi setelah masuk umur 40 lebih, ia anggap ia tidak boleh terus jadi kuli orang Maka ia meletakkan jabatannya dan pulang ke kampung halamannya sendiri, Kielok, dan di situ mendirikan Hiong Wan Piaw Heng, yang di bawah pimpinannya sendiri, dapat kemajuan cepat, karena namanya telah menjadi tanggungan utama Malah sekarang, bila menghantar Piaw, ia tidak usah selalu menghantar sendiri, cukup asal benderanya ditancap di kereta barang yang dilindungi, dan karcis namanya di bawah guna diaturkan kepada orang yang berkepentingan Sebegitu jauh ia belum pernah menghadapi rintangan apapun juga, sehingga banyak saudagar menaruh kepercayaan besar padanya Akan tetapi pada suatu hari datanglah saatnya Hiong Wan Piaw Heng ditutup secara mendadak, hingga orang heran, malah orang dalam rumahnya tidak terkecuali juga Orang heran, karena orang tahu perusahaan berjalan baik dan sebab penutupannya merupakan suatu rahasia Pada suatu hari Jialok Piaw tahu berangkat seorang diri ke holam, ia pergi selama satu bulan lebih, kapan ia pulang, dengan lantas ia bubarkan perusahaannya, semua pegawai diberhentikan, dan sejak itu ia jadi lebih sabar daripada biasanya, bila tidak perlu ia tidak keluar Putusan mendadak Ini membuat orang heran apalagi sobat dan kenalan, hingga orang menduga Ada orang bilang Piaw terbegal di tengah jalan orang lain bilang, bahwa di luaran ia sudah melakukan suatu pelanggaran Kendati demikian, sampai berselang lima atau enam tahun tidak pernah ada orang yang cari Piaw su ini, baik buat minta ganti kerugian, maupun buat bekuk dia Jadi orang telah menduga secara sembarangan saja Sementara itu kumisnya Piaw su ini telah berubah menjadi putih, tetapi tubuhnya tetap sehat walafiat Hampir setiap pagi, dengan tengteng kurungan burung gelatiknya, ia pergi ke warung teh buat minum teh sambil kongkau sama kenalan-kenalannya Hanya begitu lekas ia pulang, ia lantas kunci pintu dan sekap diri di dalam rumah Keluarga Jie adalah satu keluarga, kecil sebagaimana Jie Hyong Wan cuma tinggal bertiga dengan istrinya, Lao Sie, dan anaknya perempuan satunya, Siun Lian Namanya Piaw su ini tetap terkenal, hanya sekarang ia tidak jadi buah tutur sebagaimana dulu, di waktu ia masih buka Piaw kiok Tapi, seperti dia, seluruh kota kenal anak darahnya, Nona Siul Lian, karena kecantikannya Siul Lian tidak seperti gadis remaja kebanyakan, yang jarang keluar rumah, ia adalah sebaliknya Ini pun disebabkan ia tidak punya bujang atau budak, hingga buat beli jarum dan benang umpamanya, ia mesti jalan sendiri Begitulah, maka orang sering dapat lihat dia, hingga banyak pemuda yang tersengsam apabila Siun Lian kebetulan pergi belanja Sampai sebegitu jauh, tidak pernah Siul Lian mengalami gangguan anak muda yang tertarik hati atau mengaguminya, kesatu sebab ia toapan, kedua karena orang malui ayahnya, si jago tua, si garuda bersayap besi Di dalam rumahnya, Siul Lian melainkan bantu ibunya di dapur dan menjahit, tempoh selebihnya ia lewatkan dengan berlatih ilmu silat di bawah pimpinan ayahnya, yang senggang sepertinya Demikian penghidupan tenang tenteram dari keluarga ini, sampai pada suatu hari datang perubahan yang tidak diinginkan Waktu itu di pertengahan sepuluh bulan pertama, J.L.O. Piau tahu telah kedatangan sutiknya Yok Tian Kiat dari Chiang Tek, Holam, yang katanya berkunjung buat sekalian mengaturkan selamat tahun baru Dua hari lamanya keponakan murid ini berdiam di rumah paman gurunya, selama itu mereka telah omong banyak, tetapi seperginya tuan rumah segera nampaknya berduka sekali, sebagai juga ada urusan penting yang menindih hatinya Kendati demikian, Hiong Wan tidak omong suatu apa pada istri dan anaknya Malamnya selagi hendak masuk tidur, Hiong Wan kunci pintu secara istimewa dan pada anak istrinya ia pesan Mulai besok, apabila ada orang mengetuk pintu, kau orang tidak boleh lantas membuka, kau mesti lebih dahulu memberitahu padaku Mendengar demikian, Siulian jadi haran Ada apa, ajah anak ini tanya Kenapa mesti berlaku demikian hati? Tapi, seperti uringan, Seng ayah menjawab, anak perempuan tidak boleh tanya banyak Siulian menjadi haran Belum pernah ayahnya berlaku demikian kaku terhadap ia dan ini adalah yang pertama kali Ia lantas diam, ia tidak berani menanyanya lagi Elo Piau tahu turuni goloknya yang digantung di tembok Dengan mengeluarkan suara golok itu dicabut keluar dari serangkanya Golok itu berwarna hijau gelap Itu adalah senjata yang telah dipakai puluhan tahun Yang pernah kecipratan darah orang yang dianggap jahat Sudah lama senjata itu digantung saja, baru sekarang diturunkan Dengan lantas Piau Sotua ini merasakan goloknya itu berat Maka ia menghela nafas Benar aku telah berusia tinggi, aku tidak boleh banyak tingkah lagi Demikian ia ngoceh seorang diri Orang tua ini Mas Gulia ingat, setelah berusia 60 lebih Ia hanya punya seorang anak perempuan Apakah artinya anak perempuan? Kendati ilmunya tinggi Coba Siulian anak lelaki Maka, lain lagi, ia menghela nafas Lau Sia tidak curigai suaminya Adat siapa ia telah ketahui Baginya, tertawanya dan helaan nafasnya suami itu biasa saja Tidak demikian dengan Siulian, si anak, yang menjadi heran sekali Anak ini menoleh pada ibunya Tetapi si ibu terus tunduk melajani jarum dan benangnya Berduka sendirinya, anak darah ini menjadi sedih Hingga air matanya menetes turun Lantas juga ia menduga Bisa jadi ayahnya punya musuh Dan sekarang si musuh hendak datang mencari balas Bukankah yoktian kiat datang dengan warta tentang musuh ayahnya itu? Jika tidak, tidak nanti si ayah jadi berduka dan begitu berhati Malam itu Siulian tidak bisa tidur nyenyak Pada tengah malam ia masih dengar ayahnya menghela nafas Sedang sang golok tua telah menjadi kawan dengan menggelep tak terus di samping bantal Besoknya Elo Opiau tahu bahwa goloknya keluar Dengan itu ia bersilat Sambil nyisir di kamarnya Dari jenela Siulian bisa awasi gerakannya si ayah Golok menyambar ke sana sini Kedua belah tajamnya berkelebatan Tubuhnya orang tua itu gesit Tapi belum seperempat jam Elo Opiau tahu telah berhenti bersilat Mukanya merah Keringatnya mengucur Napasnya memburu Air matanya Siulian meleleh apabila ia telah awasi ayahnya itu Hari itu jago tua ini tidak pergi ke warung teh Burung gelatiknya tetap tergantung di tempatnya Ia tidak guberis yang burung itu berbunyi tak-tak tik-tik tak berhentinya Ia kelihatan lesu Ia jalan mudar-mandir dengan tangan tergendong di belakang Ia nampaknya sedang berpikir keras Ia pun sering Kaget Asal dengar suara pintu Lebih dulu ia lari ke dalam buat ambil goloknya Baru keluar Oleh karena ini Beda dari biasanya Siulian tidak lagi pakai bajunya yang gerombongan Ia hanya dandan dengan ringkas Seperti biasanya kapan ia sedang berlatih silat Ia pun sering memandang ke tembok Dimana tergantung siang to'o Sepasang goloknya Di dalam hatinya Anak darah ini telah berpikir Jikalau benar musuh ayah datang Dengan tidak tunggu sampai ayah turun tangan Aku nanti terjang dia Aku ingin unjuk pada ayah Bahwa tidak percuma ia ajarkan silat padaku Jielo opiau tahu telah jaga diri baik Tetapi sampai lewat belasan hari Tidak ada terjadi suatu apa Malah tamu asing pun tidak ada yang datang berkunjung Mengenai ini Hatinya Siulan menjadi lega Tetapi di pihak lain ia jadi berkhawatir Kalau pikiran ayahnya terganggu Bisa jadi ayah menjadi begini Karena dulu ia telah rasai suatu gempuran pada batinnya Akhirnya Seng anak menduga Kelakuannya Jiahyong Wan dengan polahan telah balik Seperti sedia kala Hingga kemudian orang bisa lihat ia di waktu pagi Pergi pula ke warung teh sambil teng-teng kurungan dengan burung gelatik Di rumah dengan anak istrinya Ia pun bisa kongkau sambil tertawa seperti biasa Agaknya pikirannya telah terbuka pula Seng hari lewat dengan cepat Sekarang berada di bulan ketiga Waktu Cengbeng Hiong Wan mau teo coa Buat itu ia telah panggil bekas pegawainya T.E.L.I. Kui Cui Sem Untuk diminta tolong jaga rumahnya Karena ia mau pergi bersama anak dan istrinya Untuk itu ia telah sewa kereta Kapan kereta telah berangkat Si Ulian dan ibunya duduk di dalam dan ayahnya duduk di luar Kereta keluar dari gang Menuju ke jalan besar Ke Pakmui Pintu kota utara Jalanan ramai J.E.L.O.Syo mau pergi T.E.Coa demikian orang pada tanya jago tua itu Karena orang lihat ia bawah hyo dan kertas Banyak orang kenal piausu ini dan rata orang tegur dia Di pihak lain pun ada orang yang ingin melihat ke dalam kereta Akan pandang J.E.Ko Nio yang manis Si Ulian pakai baju dadu Ia mirip dengan bunga toh dari bulan sagwe itu Sekeluarnya dari pintu kota Kereta ditujukan ke timur Kuburan keluarga J.E.E. berada kira 16 li di sebelah timur Pakmui Maka itu kereta pun ambil tempo cukup lama Di luar kota Pemandangan alam idah Rumput menghijau Bunga sedang mekar Semua segar Nampaknya menarik hati Kupul pada berterbangan Sedang angin musim semi meniup dengan halus Seperti mengusap muka dan tangan orang Lihat, ayah Gandum sudah tumbuh tinggi sekali Si Ulian kata pada ayahnya Ia melihat pemandangan yang merawankan hati itu Hingga ia tidak bisa cegah diri Akan tidak utarakan perasaan hatinya itu Ya, menyahut Seng ayah dengan pelahan Tahun ini mestinya panen bagus Hiong Wan memandang ke sekitarnya Di sebelah keindahan alam Ia pun tampak pemandangan yang menggetarkan hati Kuburan banyak Sudah ada yang ditabur dengan kertas dan dipasangi hio Di sebelah mereka yang sambangi kuburan lama atau tua Ada juga yang berkabung Yang baru kematian Dan mereka ini bersembah yang sambil menangis terseduh Ia sudah tua Ia pun tidak lama lagi akan pergi ke tanah baka Seperti mereka yang sekarang asik rebah di dalam tanah Tapi Jiye Siulian berpikir lain daripada ayahnya Ia hanya merasa kegembiraan usia muda Ia kagumi kepermayan yang sekarang tersebar di hadapannya Kemana saja ia menoleh Tampak kebesarannya musim cun Melainkan Lao Siye Yang tidak unjuk rumen seperti suami atau gadisnya Ia cuma mengharap bisa lekas sampai Buat pasang hio Kemudian pulang Buat bekerja pula Masak dan cuci Dan harapannya lekas juga terwujud Sebab segera Juga mereka sudah sampai di tempat kuburan keluarga Jiye Yang sederhana sekali Maklum keluarga biasa saja Tatkala itu sudah waktu lohor Siulian pimpin ibunya turun Bersama ayahnya pergi ke kuburan leluhur mereka Buat pasang hio Atur kertas dan paikwi Kemudian mereka pergi ke rumah penunggu kuburan Duduk mengasuh sambil Minum teh dan tiam sim Kemudian naik pula atas kereta Berjalan pulang Perjalan baru 5 atau 6 li Dari kejauhan sudah tertampak lauteng kota Pak Mui Berbareng dengan itu tertampak juga Empat penunggang kuda Yang sedang mendatangi dengan cepat Dan penunggang kuda bulu hitam Seorang anak muda umur 20 lebih Mukanya merah Segera mendahului maju ke depan kereta Dari jago tua kita Di depan siapa ia menghalang Turun Turun demikian ia lantas memerintah Dengan suara bentakan Wajah Njajia Hyong Wan berbah Empat penunggang kuda itu sudah lompat turun Dari kudanya masing menghunus golok yang tajam Kembali si muka merah buka mulut Sekarang barulah sakit hati ajahku bisa terbalas Kata ia sambil tertawa dingin Berempat mereka maju mendekati Di antaranya ada yang menahan kuda dan kereta Ada yang hendak betot turun Piausu tua itu Jie Hyong Wan bingung Ia berada bersama anak dan istrinya Ia tidak bekal senjata Selagi ia bicara Mendadak Siulian mendahuluinya Lompat turun dari kereta Sambil ulapkan tangannya Tahan Jangan ke orang turun tangan Dulu berseru nona kita Coba bilang apakah artinya ini Empat orang itu awaskan si nona Lantas mereka menoleh pada si garuda tua Eh kau punya anak perempuan begini manis Mereka tanya secara menghina Hyong Wan menyelak di depan putrinya Kau mundur dulu ia membentak Kau boleh hadapi aku Tanda seru Tapi seorang dengan muka kuning sudah lantas angkat Goloknya mengarah jago tua kita Menampak demikian Siulian lompat maju Akan pegang lengan orang Sambil berbareng rampas galoknya Maka dengan golok rampasan itu Yang ia putar di depannya Ia bikin empat orang itu terpaksa mundur Siulian Lekas serahkan golok itu pada Kuhiong Wan teriaki gadisnya Suaranya orang tua ini gembira Tetapi tiga penunggang kuda lainnya Tidak mau berikan ketika si nona Serahkan golok itu pada ayahnya Mereka maju menyerang atas mana Terpaksa nona jiye bikin perlawanan Dan ia bersilat begitu rupa Baru saja lima enam jurus Ia telah bisa kempelang punggung musuh yang tubuhnya besar dan gemuk Hingga ia itu menjerit dan rubuh Dengan begitu sekarang jadi melajani hanya dua orang musuh J.L.O. Piau tahu lompat pada musuh yang rubuh itu Rampas goloknya Dengan mana ia balas serang dua musuhnya Siulian Mundur ayah ini teriaki gadisnya Siulian sebaliknya tidak mau mundur Malah dengan sengit ia terjangsi muka merah Sedang ayahnya melayani penyerang yang kedua Hingga sekarang mereka jadi bertempur satu lawan satu Tandingan Tia Chie Tiau berkumis hitam Ia tidak sanggup melawan lama Ia lantas saja angkat kaki dan lari menyingkir Dari itu J.H.Yong Wan sekarang bisa bantu anaknya ke pungsi muka merah Sisa seorang musuh ini menjadi sibuk Karena ia berada sendirian dan kedua musuh keliayanya tangguh sekali Ketika itu sudah berkumpul banyak orang Sebab jalan besar itu hidup Mereka ini berteriak katanya Berhenti Berhenti Nanti terbit perkara jiwa titik Tanda petik Tentu sekali teriakan itu tidak ada yang perdulikan Tiga golok terus bergerak Dua antaranya mendesak yang satu Sesudah pertempuran berjalan Belasan jurus dari kumpulan orang banyak keluar seorang anak muda dengan membawa pedang Sambil melompat ia geraki pedangnya Hingga mereka itu jadi terpisah dua Tahan Tahan Mari kita bicara dulu begitu ia serukan berulang Orangnya si muka merah tak kepalang Ia segera lompat mundur dengan napas senin kemis Mukanya bersorot merah biru Si tukang kereta ketakutan Malah laup siap pun berkhawatir Dua penyerang yang sudah kabur Kembali lagi buat membangunkan kawannya yang rebah Sekarang berkerumun dua hingga tiga puluh orang Di antaranya banyak yang kenal si jago tua Jiye Elo Osiok Nona Kalian tentu banyak kaget Kata mereka Tangkap saja orang jahat ini Serahkan pada pembesar negeri Berkata beberapa yang lain Mereka ini menyangka ada begal Jiye Yong Wan angkat tangannya memberi hormat pada orang banyak Jangan tangkap mereka Saudara berkata ia mereka bukannya penjahat Mereka adalah musuhku Tujuanku adalah permusuhan harus dilenyapkan dan bukannya diperhebat Cobalah tanya mereka Jikalau mereka tidak ingin berperkara Biarkanlah mereka pergi Si muka merah dan dua kawannya tidak berani berkata apa Dengan dukung kawannya yang luka Mereka samperi kuda mereka Yang terus tunggangi dan berlari menuju ke utara Mereka tinggalkan dua golok mereka Yang kena terampas Oleh karena pertempuran sudah berhenti Orang banyak pulantas bubar Cuma beberapa di antaranya yang tanya Jiye Piausu Apa adanya permusuhan Sedang beberapa lagi telah pujah Nona Jiye yang gagah Si anak muda yang bersenjata pedang Yang pisahkan pertempuran Juga tanya jago tua kita Tentang duduknya permusuhan Ini adalah gara pekerjaanku Sahutia Chietiao Dulu aku jadi Piausu Separuh dari usiaku dipakai mengembara saja Tidak aheran bila aku punya musuh Begitulah hari ini ada orang cari aku Terima kasih buat kebaikan kau Tuan Hingga tidak sampai terbit bahaya jiwa Sebenarnya Kendati mesti berperkara Aku tidak takut Aku hanya ingin lebih baik Kurang sedikit perkara Daripada terbit banyak urusan Setelah kata begitu Orang tua ini suruh gadisnya Haturkan terima kasih pada orang banyak itu Si Ulian menurut Ia memberi hormat Sambil haturkan terima kasih Kemudian ia lompat naik atas keretanya Hiong Wan juga unjuk hormat pada orang banyak Setelah mana ia susul anaknya Ia naik kereta yang lantas dikasih jalan oleh kusirnya Yang tadi ketakutan sangat hingga ia ngelepot dalam keretanya Sampai di situ Orang banyak pun pada lanjutkan perjalanan mereka Kapan dia Hiong Wan sampai di rumah Ia suruh anaknya tolong ibunya turun kereta Yang terus buka pintu dan masuk ke dalam Ia sendiri lakukan pembayaran pada si tukang kereta Kemudian dengan bawa dua golok rampasan ia menyusul masuk Oh, lau syok baru pulang Kata Cui Sem Menyambut Ya, kami baru pulang Sahut orang tua itu Terima kasih buat pertolongan Kau sudah menjaga rumah Sekarang kau boleh pulung Sebentar minta San Cheng Li datang kemari Baik Lu o siok Sahut teh elikui Si hantu tanah Ia mengawasi dua golok itu Lantas ia pergi Hiong Wan tutup Pintu Yang ia kunci dan ganjal dengan batu besar Si ulian sudah lantas tuang teh untuk ayahnya Sebenarnya bagaimana duduknya hal ini Baru sekarang lau sietanya Kenapa empat orang itu bersikap demikian bengis Seng suami menghela nafas Kasihlah aku mengasuh sebentar Nanti aku tuturkan duduknya perkara Ia menyaut Ia letakkan golok di pojok meja Ia samperkan kursi dan duduk di situ Sekarang kelihatan nafasnya sedikit memburu Minum teh dulu, ayah Si ulian berkata Ayah itu sambuti cangkir teh yang disodorkan Isinya ia irup kering Baiknya kau ikut, anak Jikalau tidak pastilah aku akan jadi korban tangan jahat dari musuhku Kemudian kata Jia Hiong Wan Air mati si ulian mengetel kapan ia dengar ucapan ayah itu Ia terharu kapan ia ingat kejadian-kejadian tadi Yang hebat Melihat anaknya menangis Mati ayah itu pun mengembeng air Kau ingat kejadian enam tahun yang sudah kemudian si orang tua berkata Sambil menghela nafas Waktu itu kau baru berusia sebelas tahun Kau tentu masih ingat itu Ketika itu aku pergi ke holam Pulangnya aku lantas tutup Piau Heng kita Aku berhenti berusaha Nah, permusuhan itu telah dimulai sejak itu Permusuhan besar sekali Karena terharu Jagot tua ini menangis Kau dulu punya Hojie Siok Ia meneruskan Suaranya tidak lancar Ia lalu menunjuk pada istrinya yang duduk di dekat meja sambil menepas air mati juga Karena istri ini turut terharu Ibumu pernah lihat emcekmu itu Ibumu kenal dia Ia adalah Potohohu Wiliong Di waktu mudanya Ia adalah sobatku yang paling kekal Tatkala itu kami masih sama-sama tinggal di Paksia Aku bekerja di Taihin Piau Heng Ia di Puan Piau Heng Selagi senggang kami senantiasa berada berduaan Pasang ngomong Atau minum arak Kami seperti saudara kandung Ia berkepandaian tinggi hatinya lulus Cuma cacatnya adalah ia terlalu gemar para selok Buat itu ia sampai berani berbuat luar batas terhadap anak istri orang baik Pernah aku beri nasihat padanya agar ia robah kesukaannya itu Tapi ia tidak dengar perkataanku Karena ini, kemudian ia telah nampak bahaya Hiong Wan berhenti sebentar Kemudian menyambung ceritanya Satu kali paman kau itu kepinjuk oleh seorang perempuan Lantaran itu ia kebentrok dengan lelaki lain Yang cemburuan Kesudahannya mereka jadi berkelahi Dengan berakhir lelaki itu kena dibinasakan Tidak ada jalan lain Ho Williong mesti minggat dari kota raja Aku telah bantu ia sambil membekalkan 30 tel terak Ia telah buron ke Holan Kabarnya di sana dalam beberapa tahun ia telah tuntut penghidupan sebagai penjahat Aku tidak tahu bagaimana duduknya hal Belakangan ia telah hidup beruntung Namanya pun sudah lantas ditukar jadi Holbunliang di kota Weehwi Ia punya rumah, sawah dan kebun Ia juga telah punya istri dan anak Selama itu di antara kami tidak pernah ada hubungan surat-menyurat Pada enam tahun berselang Aku telah terima undangan dari Ong Kie Jain dari Sing Ho Untuk hantar ia ke tempat jabatannya di Bupau di Holam Di mana ia diangkat jadi Tia Kuan Aku perintah dua orangku pergi Dua orang itu bawa karcis namaku Apa celaka? Sesampainya di Weehwi Ong Kie Jain diganggu penjahat Penjahat itu telah bersekongkol dengan Hui Liong Wang dan barang tidak dirampas Yang dibawa lari Melainkan istrinya Ong Kie Jain Seorang nyonya muda yang cantik romannya Nyonya itu dikeram di sebuah biu di atas bukit Baru dilepaskan pula sesudah berselang tiga hari Ketika orangku pulang Ia bawa cerita itu Tentu sekali Aku menjadi gusar Maka aku segera berangkat ke Weehwi Cari Hui Liong Kami adalah sobat dari empat puluh tahun Maksudku adalah buat tegor sobat itu Siapa tahu ia bawa sikap keras Ia tidak Mau kenal aku Lantaran itu kami jadi bertempur Di luar keinginanku Aku telah membunuh dia Ji Yehiong Wan berhenti bicara Nampaknya ia sangat berduka Si Ulian diam saja Penuturan itu sangat menarik hatinya Lau Siye ingat Hui Liong Waktu itu si orang Si Ho baru berusia dua puluh lebih Romannya putih dan cakep Pakainya bersih dan perlente Orang Si Ho ini panggil Yan So Dia itu benar sering bergaul dengan suaminya Sekarang sesudah berusia kira enam puluh tahun Baru ia ingat pula orang Si Ho itu Dan ia tidak sangka Pada enam tahun yang lalu Sobat itu telah binasa di tangan suaminya Kendati aku telah bunuh Hui Liong Ji Yehiong Wan melanjutkan Anak istrinya tidak berani bikin pengaduan pada pembesar negeri Sebabnya ialah perkaranya adalah suatu kejahatan Juga Ong Kyi Yehiong tidak berani bikin banyak ribut Karena istrinya telah menjadi korban kekejian Dengan begitu Perkara dibikin beres sendiri secara perseorangan Kecuali Sutit Yoktian Kiat dan beberapa pegawai ku Perkara ini tidak ada orang lain yang ketahui Oleh karena ini Aku pulang dengan Mas Gul Hilang kegembiraan Bisa dibilang kegagalanku tidak ada yang ketahui Toh aku malu pada diri sendiri Aku pun menyesal Urusan mengenai Ho Hui Liong Sobat baik dari puluhan tahun Ia mesti binasa di tanganku sendiri Ia memang jahat Dengan tidak indahkan aku Ia berlaku keterlaluan Tetapi dengan binasakan ia Aku merasa tidak enak sendiri Begitulah maka aku tutup Piau Heng dan berhenti bekerja 5-6 tahun telah lewat dengan tenteram Siapa tahu Ancaman bencana datang pada dua bulan berselang Ketika Yoktian Kiat kunjungi aku Ia telah sampaikan warta padaku Bahwa anaknya Ho Hui Liong mau mencari balas Bahwa tiap waktu mereka bisa datang kemari Menurut Yoktian Kiat Ketiga anak Ho Hui Liong sekarang telah menjadi besar Anak sulungnya adalah Tiatah Ho Sem Ho Anak kedua Chie Lian Kui Ho Chit Ho Dan anak ketiga Perempuan Limong Ho Kiam Go Ia ini sudah menikah dengan Kim Chio Tio Giokin Semua tiga saudara itu telah meyakinkan pelajaran silat Dan semua berniat mencari balas Menurut kabar Dalam tempoh tiga bulan mereka akan datang ke Kiai Lok Maka itu Seperginya Yoktian Kiat Aku lantas jaga diri Kau lihat sendiri Sampai dua bulan mereka tidak datang Lantaran itu Penjagaanku jadi kendor sendiri Adalah di luar sangkaan Mereka telah pegat kita Selagi kita pulang habis teok soal Baru sekarang ibu dan anak ketahui duduknya hal dengan jelas Tapi, ayah Si U Lian lantas siburkan ayahnya Kejadian sudah lewat Baiklah kau jangan berduka Aku pun lihat Kepandaian mereka itu tidak seberapa Mereka sudah menyingkir Mereka tentu tidak akan berani datang pula Seng ayah geleng kepala Ia menghela nafas Kau seperti anak kecil Ia bilang Di antara empat orang tadi Aku percaya dua adalah anaknya Ho Williong Tentu sekali Melihat kepandaian mereka Aku tidak usah khawatirkan mereka itu Apa yang aku pikirkan adalah Kim Chiyo Tio So Kin Tanda petik Tio Giyo Kin itu sebenarnya orang macam apa Seng anak menegaskan Aku belum pernah lihat ia Hanya beberapa tahun yang lalu Aku pernah dengar orang omong Bahwa ia gagah Tumbaknya belum pernah ketemu landingan Jih Yong Wan sahuti anaknya Sekarang ia tentu berusia 30 lebih Aku tidak sangka Bahwa ia justru menikah dengan anak perempuannya Ho Williong Yuk Tian Kiat memberitahu aku Bahwa Tio So Kin sangat benci aku Ia telah maki aku tidak jujur Aku percaya siang atau malam ia akan datang cari aku Guna balaskan sakit hati mertuanya itu Mendengar ayahnya Si Ulian tertawa secara tawar Air mukanya menunjukkan kegusaran Janganlah ayah ibu tidak keruan Ia kata Bila nanti betul Tio Giyo Kin datang Kesihlah aku yang layani ia Jangan kata Baru ia satu Kendati belasan Aku tidak takut Aku tidak izinkan ia ganggu Mesti selembarku misayah titik Tia Chietiao tertawa Apabila ia dengar perkataan gadisnya itu Buat mengaku terus terang Ia tadinya kurang perhatikan anak perempuan itu Karena ia pikir Sebagai seorang perempuan Dalam ilmu silat si Ulian Tidak akan peroleh kepandayan Seperti orang lelaki Ia akan kalah tenaga dan kalah uleh Tetapi tadi di luar kota Ia telah saksikan kegesitan dan kegagahan anak itu Sejak itu Ia telah robah sikapnya Sekarang ia telah dengar suara anaknya Pikirannya lantas terbuka Baiklah Aku tidak nanti berduka pula Ia jawab anak darahnya Sudah pasti mereka hendak mencari balas Kemanapun aku singkirkan diri Percuma saja Mereka tentu bisa menyusul Sekarang kita boleh tetap tinggal di rumah Asal kita berlaku hati Siap sedia untuk sesuatu serangan Andai kata Kim Chiyochau Kiyochin betul datang Aku rasa kita berdua masih bisa pukul mundur dia Hatinya si Ulian menjadi sedikit lega Apabila ia telah dengar pertanyaan ayahnya itu Lantas dengan ayahnya ia bicarakan segala rupa hal Lao Tse pergi ke dapur, buat masak nasi. Benar sehabisnya keluarga ini bersantap sore, Cui Sam datang bersama San Chengli, seorang berusia 30 lebih, tubuhnya besar, seperti juga tenaganya, sedang kepandaian silatnya ia dapat antaranya dari pengunjukannya Jieh Yong Wan, hingga orang kasih ia julukan, Go Jau Weng, si Garuda berkuku 5. Pada mulanya, San Chengli bekerja dalam Piao Hang jago tua kita, ia pandai bekerja dan rajin, ia jadi disayang, maka Hiong Wan sering ajarkan ia silat, maka ia memanggil guru pada jago tua ini. Sekian lama, setelah Piao Hang ditutup, San Chengli bekerja selaku guru silat di rumahnya hartawan silau di dalam kota. Hari itu Cui Sam cari ia, apabila ia dengar gurunya perlu ia, bersama Teli Kui ia terus pergi pada gurunya itu. Oleh karena rahasia tak dapat ditutup lagi, Jieh Yong Wan lantas tuturkan hal permusuhannya dengan keluarga Ho, bagaimana keluarga itu datang mencari balas. Di akhirnya, ia tambahkan, koma aku sudah tua, semangatku sudah kendor, tenagaku sudah kurang, sudah begitu, anakku satu cuma seorang perempuan, meski kepandainya sudah boleh diandalkan ia toh tetap seorang perempuan. Di sebelah itu, anakku, apabila terjadi suatu apa atas dirinya, bagaimana nanti aku bisa ketemui besanku? Maka itu, Chengli, aku telah panggil kau, aku ingin kau bantu aku. Titik jangan khawatir, suhu berkata Chengli sambil tepok-tepok dada, aku sekarang mengajar silat pada dua orang murid, kecuali jam belajar, aku punya banyak tempo, Maka baiklah aku pindah ke sini, akan tinggal sama suhu. Siang atau malam, jikalau ada orang tidak tahu diri berani datang ganggu suhu, lihat, pasti aku nanti labrak mereka. Jieh Yong Wan serang mendengar suaranya murid itu, ia tahu murid ini beradat keras. Ia tahu, San Chengli memang bernyali besar dan selama ini kepandainya pun telah bertambah. Baiklah, ia lalu menjawab. Bersama-sama Cui Sam kau boleh pindah ke sini, kau boleh pakai kamar di luar itu. Chengli dan Cui Sam benar pindah, mereka bertempat di kamar barat. Maka sejak itu, kecuali sedang mengajar, Chengli terus berada di rumah gurunya, Goloknya ia telah asah tajam, setiap malam ia keluar meronda 3-4 kali, tapi, selang 2-3 hari, tidak ada terjadi suatu apa. Pertempuran di luar kota dengan tidak pedulikan sebabnya pertempuran itu sudah terbitkan kegemparan di antara orang banyak. Baru 2 hari atau orang banyak telah ketahui kepandainya Nona Jie, hingga ada yang mengatakan, Oh, kiranya kegagahan Nona Jie melebihi ayahnya. Di sebelah kekaguman itu, ada beberapa anak muda yang sebaliknya jadi lesu. Mereka ini, bangsa hidung belang, tadinya mengharap akan bisa dapati si Nona, tapi sekarang. Harapan itu ludes sendiri. Nona begitu gagah, siapa yang berani permainkan? Bukankah empat orang, yang garang dan bersenjata, semua kena dipukul mundur? Demikian adanya kegemparan di luaran, adalah di rumahnya Lautiau, si Garuda tua, keadaan tenteram seperti biasa. Empat hari kemudian, baru saja lewat waktu santapan tengah hari, di luar rumahnya Jie Hiong Wan terdengar suara kelontongan. Si Ulian dengar itu, ia jadi dapat ingatan buat beli benang untuk bikin sepatu. Ia lari keluar dan terus membuka pintu. Holong ia memanggil si tukang kelontongan berulang. Seorang tua dari usia 50 lebih adalah si Holong atau tukang kelontong, yang bawa barang dagangannya dalam peti kayu yang dipikul di punggungnya, sedang tangannya memegang kelontongannya. Kau hendak beli apa? Nona ia menyahut seraja menghampiri. Ia letakkan petinya di tangga di depan pintu. Dengan lonjorkan tangannya dari jeruji pintu, si Ulian tunjuk macamnya benang yang ia inginkan, justru itu, mendadak ia dengar suafa memanggil Nona, hingga ia menoleh dengan segera. Orang yang memanggil itu adalah seorang anak muda umur 30 kurang lebih, kulit mukanya bersemu kuning langsat, alisnya tebal, dan di sebelah kanan mukanya, nyata sekali tertampak tanda tahilalat merah. Ia pakai baju biru dengan sepatu biru juga. Ia sudah lantas menghampirkan dan menjura dengan dalam. Nona, apa J.Y. L. O. Syok di rumah? Demikian ia menanya, sembari tertawa dengan sikap manis. Si Ulian seperti kenal orang itu, cuma ia tidak ingat di mana ia pernah ketemu. Dengan mendadak, tampang mukanya jadi merah. Ia tidak menyahut, hanya menoleh ke dalam, ia lantas memanggil. Engko Cui Sen? Engko Cui Sem, ada orang cari ayah lekas bayar harganya benang, lantas ia lari masuk. Cui Sem sementara itu muncul dengan lekas. Kau cari siapa? Cua niatanya apabila ia telah pandang si anak muda. Sembari di satu pihak mengawasi si Nona, yang lari ke dalam, hingga kelihatan saja belakangnya di mana terpeta tubuh yang langsing, anak muda itu angkat kedua tangannya terhadap Cui Sen. Aku hendak cari Jialo Siok, lolongkasul dikabarkan, ia kata. Cui Sem mengawasi terus, ia merasa curiga. Kau maka sebenarnya siapa? Cuan ia menegasi. Aku ingin ketahui kau punya si, supaya aku bisa memberi kabar. Aku juga perlu ketahui, kau kerja apa dan apa perlunya maka kau hendak ketemu tuan rumah di sini. Aku orang Siniu, sahut si anak muda, yang kembali unjuk hormatnya. Aku tinggal di sana, sebelah barat, dengan Taitek HOO, Jialo Siok kenal aku titik. Selagi Cui Sem belum kata apa, Jialo Siok telah mendatangi, tangannya menyeka goloknya yang tajam. Menampak tuan rumah, si anak muda lekas unjuk hormatnya sambil menjura. Jialo Siok demikian katanya. Jago tua kita segera juga mengenali tamu itu, ialah si anak muda yang bersenjata pedang, yang kemarin di luar kota sudah menyelak memisahkan pertempuran mereka. Maka lekas ia membalas hormat, dengan manisya undang tamu itu masuk ke kamar sebelah barat. San Chengli kebetulan ada di kamarnya, maka tuan rumah lebih dulu perkenalkan tamunya pada murid itu. Ini muridku, San Chengli, ia kata. Apakah si tuan yang mulia? Tamu itu kasih hormat pada San Chengli. Aku Nio Bun Kim, ia menjawab tuan rumah. Toko barang makanan di sebelah timur sana, Taitek HOO, ada kepunyaanku. Tanda petik. Oh, kiranya Nio tau kee, kata Jia Hyong Man. Hari itu di luar kota syukur ada kau yang memisahkan, jikalau tidak, pasti akan terbit perkara darah hebat. Tanda petik. Lantas ia letakkan goloknya di pinggir tembok dan minta Cui Sam menyuguhi teh. Siotit tinggal di Lam Kiong, Nio Bun Kim kemudian perkenalkan diri lebih jauh. Di sini siotit punya perusahaan, maka itu siotit jadi sering datang kemari. Kemarin ini siotit pergi keluar guna mengunjungi sobat, dalam perjalanan pulang siotit saksikan pertempuran itu. Siotit kagumi kepandayan Elo Osyok dan puterimu dalam memainkan golok, tetapi kalau sampai aku datang menyelak, itulah disebabkan khawatir nanti terbit perkara darah yang berekor panjang. Sebenarnya aku hendak bikin kunjungan hari itu juga, sayang karena ada sedikit urusan, aku telah mesti menundanya sampai hari ini. Aku harap Elo Osyok dan puterimu banyak baik. Terima kasih buat kebaikan kau Tuan. Jiahyong Wan jawab. Aku undurkan diri dari kalangan sungai Telaga sudah hampir 10 tahun, Aku tahu, aku adalah orang yang bersikap damai, tetapi kejadian hari itu hingga kini aku masih belum mengerti duduk hal, aku tidak tahu kenapa orang cari dan musuhkan aku. Bisa jadi mereka dulu di luar tahuku bersangkutan dengan aku dan baru sekarang mereka datang mencari. Tanda petik. Elo Osyok seorang yang terkenal, dulu Elo Osyok sering lakukan banyak kebaikan, tidak heran, karena perbuatan Elo Osyok itu, ada orang yang mendendam sakit hati, berkata si anak muda, yang sikapnya manis. Rupanya karena sekarang Elo Osyok telah berusia tinggi, mereka jadi tidak pandang mata, Begitulah mereka datang balas, tetapi, di luar sangkaan mereka, tinggi usia Elo Osyok, Elo Osyok masih gagah seperti sedia kala, hingga maksud mereka gagal, sedang di sebelah Elo Osyok, ada puterimu yang gagah. Aku percaya di belakang hari mereka tidak akan berani datang pula kemari. Itulah belum tentu, kata jago tua kita sambil geleng kepala. Tapi itu jangan Elo Osyok buat pikiran kata si anak muda. Si Otid juga. Mengerti ilmu, andai kata kemudian orang itu datang pula, tolong Elo Osyok kirim orang buat panggil aku. Atau aku. Pun setiap hari boleh datang jalan kemari. Kalau mereka berani datang pula, Elo Osyok, tidak peduli berapa besar jumlah mereka, kasih aku dan puterimu yang layani mereka, tidak usah Elo Osyok sendiri turun tangan, kami tentu bisa hajar mereka. Mendengar ucapan itu, yang berbau kejumawaan, Jih Yong Wan jadi kurang puas, hingga ia tidak mau meladani tamunya lebih lama pula, hingga ketika orang bicara lebih jauh, ia cuma manggut saja. Su Cheng Lee, yang sedari tadi diam saja, juga tidak puas terhadap sikap orang yang agak tinggi itu, hingga kalau boleh, ia hendak usir saja tamunya itu. Nio Bun Kim sementara itu sudah lantas berbangkit. Tolong Lo Osyok antar, aku ingin ketemu sama En Chim, ia kata. Menampak demikian, Jih Yong Wan jadi hilang sabar. Ia berpenyakitan, ia tidak suka ketemu orang, ia sahuti dengan kaku, maaf, aku tidak bisa antarkan kau, Tuan. Nio Bun Kim dapat lihat yang orang tidak puas, sedang San Cheng Lee setiap saat mengawasi ia dengan mati seperti melotot, lantaran itu ia tidak berani diam lama di situ, ia lantas berbangkit untuk pamitan. Cuon Tumah hantar tamunya itu, siapa masih melongok beberapa kali ke dalam, baru ia ngeloyor pergi. San Chun Lee memburu keluar, tangannya di kepal keras. Makhluk apa itu katanya dengan sengit? Dengan tidak menoleh lagi ke belakang, Nio Bun Kim jalan terus sampai di luar gang. San Cheng Lee kunci pintu, ia kembali ke dalam. Seharusnya suhu jangan ladeni orang itu ia kata. Aku lihat ia datang bukan dengan maksud baik titik. Tanda petik. Sudahlah, Jih Yong Wan kata sambil goyangkan tangan. Aku tahu orang itu, ia tahu keh muda dari Tai Tek HOO, dari keluarga Nio Pek Ban dari Lem Kiong yang tersohor kaya. Anak muda keluarga itu mengerti ilmu silat. Mereka biasanya tidak lakukan benar pekerjaan mereka dan kedatangannya, aku tahu, ditujukan pada sumo Aikau. Tapi aku tidak ingin bersetori dengan anak muda itu. Apapula dulu, di waktu Piao Heng masih diusahakan, aku punya perhubungan dengan tokonya. Tanda petik. Setelah kata begitu, jago tua ini lantas pergi ke dalam. Masih saja San Chengli tidak puas dan ia katakan, gurunya yang sudah tua sudah tidak punya guna. Anaknya Ho Williong berani menyerang, mereka seharusnya dibekuk dan diserahkan pada pembesar negeri, supaya mereka bisa dihukum, ia mengerutu seorang diri. Siapa tahu mereka diantar pergi, kesudahannya sahuh ketakutan sendiri, sampai aku dipanggil datang buat tinggal di sini. Sekarang muncul nebocah sinio ini, ia dikasih masuk ke dalam rumah, berani kandung maksud jelek terhadap sumo Aikau, dan kembali ia diantapi, dikasih pergi angkat kaki. Suhu, apa begini macamnya adatmu dulu? Aku tidak nyana, lau kiao yang tersohor gagah, sekarang berbalik jadi begini lemah titik. Tanda petik. Bahna mendongkol San Cheng Li sampai berniat terbitkan onar, akan uji semangat gurunya itu tetapi niat ini ia tidak sampai wujudkan, hanya ia terus pergi ke lauki, rumah keluarga, akan mengajar muridnya, sampai sehabis bersantap sore ia baru pulang. Begitu melihat orang datang, Cui Sem lantas berkata, Santo aku, mari aku kasih tahu satu hal padamu. Tadi tahu keemuda dari Taitek HOO telah datang pula kemari titik. Koma. Ia datang pula? Apakah ia masuk? Tanya San Cheng Li dengan cepat. Ia tidak masuk, ia hanya mundar mandir di dalam gang, Cui Sem terangkan, cuma matanya senantiasa diincar kemari. Ke pintu kita. Kemudian di jalan besar aku lihat ia berkawan sama dua hidung belang, jalan sembelari tertawa, mereka pergi masuk di keng Kie Ciu Lau. Apakah kau tidak dengar mereka bilang apa? Aku berada di belakang mereka, aku dengar nyata Cui Sem tertawa, mereka pergi masuk di keng bila ia tidak mampu dapatkan si nona si Jiet, ia tidak mau datang ke Kielok sini. Kurang ajar San Cheng Li berseru. Binatang, bagus benar anganmu. Apakah kau kira kau bisa wujudkan pengharapanmu itu? Jangan kata memangnya si nona sudah ada tunangannya, kendati belum, dan diumpamakan guruku penuju pada kau, toh masih ada aku yang akan menentang. Kau mesti ketahui, Binatang, aku nanti kasih kau mengerti bahwa orang Kielok tidak boleh dibuat permainan. Sudahlah, kau jangan persalahkan orang, Cui Sem membujuk. Dengar sebenarnya, nona kita terlalu menyolok mata, terlalu menarik hati orang. Gadis lain tidak ada yang keluar pintu, atau jarang sekali, tetapi sumoai satu hari tentu keluar sampai tiga atau empat kali. Lain dari itu, kecuali Elok, Keroden dan sumoai pun istimewa, hingga tentu saja ia menarik hatinya anak muda yang imannya kurang kuat. Coba sekarang pergi dengar di dalam kota, siapakah yang tidak ketahui yang sumoai kita gagah dan cantik? Suhu terlalu sayang putrinya, sedikitpun ia tidak suka telik gadisnya itu. Tanda petik. Kau keliru, San Chengli goyang kepala. Sumoai benar cantik, pakaiannya benar rapi, tapi kelakuannya tidaklah seperti kau katakan itu. Sumoai berkelakuan baik ia keluar beli benang atau jarum karena terpaksa. Kau tahu sendiri, di sini tidak ada bujang yang boleh disuruh. Kita jangan sanksikan sumoai yang celaka adalah kawanan pemuda hidung putih itu. Tunggu saja. Mereka mesti jaga, sapaya mereka jangan sampai kebentrok dengan aku. Kembali ia telah humar ke mendongkolannya, San Chengli masih belum bisa sabarkan diri. Tidak demikian dengan Cui Sam si hantu bumi ini lantas keluarkan botol arak dari sakunya dan kacang tanah, bergantian ia irup araknya dan gayam kacang tanah itu. San Chengli tetap tidak sabar, ia merasa percuma berdiam berhari dengan gurunya, tenaganya tidak terpakai, ilmunya tidak bisa dipertunjukkan, kaki tangannya jadi garel. Malam itu ia pel goloknya di bawah cahaja api, sedang Peli Kui Cui Sam sudah rebah lantaran setengah mabok. Tidak lama Jia Hyong Wan muncul, ia ajak muridnya pasang ngomong. Selama beberapa tahun ini, San Chengli telah dapat sejumlah sobat di kalangan sungai Telaga, maka selagi bicara, ia sebut mereka itu. Begitulah ia omong halnya K.H.U. Kong Chiaw dari kota Pak Hia, yang orang julukan G.C.O. Chiang Kun si jenderal tumbak perak, hanya O.E.Y. K.E.P.O.K., orang dagang tapi digelarkan siu B.Y.T.U. si B.Y.T.O. kurus, begitu pun halnya Teng Chiu Hia Biao Chin San, si ikan palas dari Holam, dan Kim Tufang bawa si golok emas dari Tim Chiu. Ia kata, bahwa ia belum kenal semua mereka itu, maka ia ingin dapat ketika buat belajar kenal dengan mereka. Di waktu yang lampau adalah kebiasaan dari Jia Hyong Wan apabila ia dengar hal orang ternama dari kalangannya, ia ingin lantas kunjungi mereka itu, buat belajar kenal atau uji kepandayan, tetapi sekarang, mendengar ucapannya San Chengli ia cuma bersenyum seraya urut kumisnya sikapnya menunjukkan ia tidak tertarik atau ia tidak lihat mata pada mereka itu. Kemudian San Chengli sebut lelakonya gurunya tempo dulu, ia harap dengan begitu ia bisa bikin gurunya jadi gembira, di luar dugaannya, si guru melainkan bersenyum saja. Apa yang aku lakukan dulu adalah main, itu adalah kesembronoan saja, ia kata. Syukur waktu itu peruntunganku masih bagus, bila tidak, kalau ketemu lawan tangguh, Niscaja sudah habis lelakon penghidupanku. Mereka pasang ngomong sampai jam 3. Mari kita kunci pintu, kemudian kau boleh tidur, kata Sengguru, yang lantas berbangkit. San Chengli masih mendongkol, akan tetapi ia menurut akan masuk tidur. Jia Hyong Wan kunci semua pintu, tapi ia masih periksa segala pelosok, agaknya ia khawatir ada orang sembunyi di dalam rumah, sikap yang hati ini bikin muridnya jadi lenyap mendongkolnya dan berbalik menjadi merasa kasehan, hingga San Chengli mengeluh dalam hatinya, benar, orang janganlah menjadi tua. Ia gagah, Tia Chie Tiao dimalui di mana, sekarang sesudah rambut dan kumisnya putih, ia berubah menjadi begini lemah, mirip dengan nenek. Sesudah periksa di depan, Jia Hyong Wan periksa di dalam. San Chengli telah pergi ke kamarnya buat terus rebahkan diri. Tadinya ia mendongkol, lantas perasaan itu lenyap sendirinya. Sekarang ia merasa, bahwa gurunya ketakutan sama bayangan sendiri. Musuh Toh sudah tidak ada, musuh itu barangkali sudah tidak niat bermusuhan lagi, apalagi yang harus dibuat khawatir. Oleh karena ini, ia jadi bisa tidur dengan tenang. Siapa tahu, entah berapa lama ia sudah mengeros, mendadak ia dibikin mendusin dengan terkejut oleh suara riuh. Di atas genteng terdengar suara kaki bergerak kalang kabutan, di antara itu tercampur juga suara beradunya senjata, golok atau pedang, maka dalam kagetnya, ia insyaf ada bahagia. Segera ia lompat bangun akan sambar goloknya, lantas ia lari buka pintu dan lompat keluar. Adalah di saat itu dari atas genteng jatuh satu orang. Siapa menegohing gojioweng? Tapi orang itu, yang telah merajak bangun, tidak menjawab, sebaliknya, dengan pedangnya, ia menyerang. Berbareng dengan itu, di atas genteng terdengar seruan. Santo aku, minggir. Kasihlah aku bekuk dia. Seruan ini disusul dengan lompat turunnya Jiye Siu Lian, yang bersenjata Xiang Tu. Sinona terus terjang orang itu. Yang sudah bertempur dengan San Cheng Li, karena gojioweng tidak diam saja yang ia dibacok, ia telah menangkis dan melawan. Setelah bertempur belasan jurus, musuh itu lari ke pojok tembok. Sudah, sudah, aku merah kalah ia berteriak berulang. Tidak cukup dengan kau menyerah saja San Cheng Li, Cheng Li baliki. Tidak bisa, aku inginkan jiwa anjing kau. Cheng Li maju, akan menyerang pula. Tapi tiba-tiba di belakang ia ada orang pegang lengannya, seraya berkata. Cheng Li, jangan serang dia. Itu adalah suaranya Jiyeh Yong Wan, si jago tua. Ketika itu Teh Eli Kui Cui Sem muncul dengan bawah lentera, dengan itu ia menyului orang yang bersenjata pedang itu, seorang anak muda, yang berdiri merengket di pojokan tembok, Romanya harus dikasihani ia ternyata Nio Bun. Kim yang tadi siang datang bertemu. Bagus benar Cheng Li mendamprat. Putera dari Nio Pek, Bandari Lam Kiong yang tersohor, malam-malam datang kemari menjadi pencuri. Kenapa kau masih tidak mau lempar senjatamu? Nio Bun Kim kelihatannya takut benar pedangnya lantas saja ia lempar ke tanah. Cheng Li menghampirkan, ia ayun tangannya dipakai menampar muka orang sampai beberapa kali, hingga muka orang itu jadi bengap dan dari hidung mengucur darah. Kendati dihajar demikian, anak muda itu diam saja. Sebenarnya Jiyeh Yong Wan gusar, tetapi ia masih bisa berpikir. Keluarga Nio di Lem Kiong hartawan besar, di banyak tempat ada tokonya, di kalangan Piau Hang ia pun banyak kenalan, kalau sekarang anaknya dibikin celaka ini berarti tambah satu musuh, di belakang hari ekornya tentu akan sulit. Juga kedatangannya pemuda ini pastilah bukan hendak mencuri, ia pemuda hartawan, siapa akan percaya ia mau mencuri di rumahku? Pasti sekali ia datang buat coba ganggu anakku, maka ji kalau noda itu ditumpahkan atas diri anakku itu, bagaimana itu bisa dibantah? Oleh karena memikir begini, Hang Wan lantas serahkan goloknya pada Cui Sam dan gadisnya ia minta masuk, sambil tarik minggir pada San Cheng Li, ia dekati anak muda itu. Cuan ni mau tengah malam buta rata kau datang ke rumahku, kau bawa pedang, sebenarnya apakah maksud kau? ia tanya, dengan sabar. Anak muda itu tunduk, ia tidak berani menyaut. Melihat orang diam saja, jago tua itu mendengkol. Kau masih muda, kenapa kau berani berbuat begini rupa ia menegur? Apa kau tidak pikir, dengan kepandayanmu, apa kau bisa bikin di rumahnya Tia Cie Tiau masih saja bun kim tunduk dan diam? Kau anak kurang ajar tuan rumah menegur pula. Titik jikalau aku tidak pandang orang tuamu, yang ada saudagar terkenal baik, tentu dengan tidak ampun aku pasti bunuh kau. Sekarang hayolah kau pergi. Oleh karena ia tidak tahan sabar, Hiong Wan telah gaplok pipi orang. Pukulannya jago tua itu lebih hebat daripada tamparannya San Cheng Li, yang mana membuat ia sempojongan hampir rubuh pingsan. Buka ia pintu Hiong Wan kata pada Cui Sen. Sedang Cheng Li, dengan jiwir kuping orang, tarik pemuda itu sampai di luar, di depan pintu, setelah ia mendupak, Cui Sen segera kunci pintu di belakangnya orang apes itu. Nio Bun Kim jatuh nusruk, ia mesti bangun dengan merayap. Ia merasa sangat sakit pada mukanya, yang telah bengkak-bengkak dan basah dengan darah dari hidung. Pemuda ini dengan sebenarnya termasuk keluarga Nio dari Lam Kiong, ia seorang siu chai yang berbareng mengerti ilmu silat, maka dengan sendirinya, ia jadi bangga sekali. Dari Lam Kiong ia telah datang ke Kielok bersama engkunya, Boucho, dan teman sekolah, saat Tiong Hau, maksudnya adalah menilik toko sambil sekalian pesiar, di luar dugaannya ia telah ketebu sama Jiay Siulian, yang bikin ia tergila-gila sendiri. Ia kagumi kecantikan dan kegagahannya si Nona, ia memikir. Buat coba piebu dengan Nona itu, agar si Nona kagum dan sukai ia, dengan begitu dengan mudah ia bisa dapati Nona itu. Dengan keinginan ini, ia harap bisa ikat tali persahabatan, supaya bisa sering-sering datang ke rumahnya si manis. Ia tidak sangka, bahwa ia telah disambut dengan dingin. Penyambutan ini bikin ia panas hati. Aku gagah dan cakap, aku berharta besar, demikian ia pikir, orang lain malah sodorkan gadisnya, supaya bisa bersanak dengan aku, tetapi kau, satu tiausu, satu tua bangka, kenapa kau bertingkah? Apa itu disebabkan kau punya gadis cantik, yang mengerti silat juga, maka kau hendak pegang harga tinggi? Lihat, lihat bagaimana aku nanti dapati gadismu. Dengan memikir demikian, Nio Bun Kim jadi sudah beringatan jahat, sudah begitu, selagi bersantap di rumah makan, dua kawannya yang telah ketahui kegagalannya tadi siang sudah pukul sindir padanya, hingga ia jadi bertambah panas. Bawa cucun tahu yang tia cia tia tidak boleh dibuat permainan, ia merasa pasti Bun Kim tidak akan sanggup lawani jago tua itu, tetapi dengan sengaja, ia ojok cucu keponakan itu. Saat Tiong Ho adalah pemuda hartawan dari Lem Kiong, ia selamanya mau lebih menang daripada Bun Kim, akan terapi ia tahu betul siapa adanya Jie Hiong Wan, kendati ia pun mengilar pada nona Jie, ia tidak berani main bila terhadap si Garuda tua di mata ia siulian adalah laksana bunga mawar, indah dan wangi, melainkan harumnya hanya bisa dicium dari jauh, keindahannya cuma bisa dipandang, kalau dirabah, durinya lantas menusuk jari karena ini ia mundur sendirinya. Ia pun tidak percaya yang Bun Kim bisa dapetin ona itu, tetapi ia jail seperti bow cucun, ia sengaja sindirin kawan itu. Sekalipun mereka menggoda, dua kawan itu tidak pernah menyangka bahwa Nio Bun Kim begitu berani mati, malam sudah satroni rumah keluarga Jie. Bun Kim pikir ia akan berhasil kalau sudah berhasil, ia mau pentang mulut lebar di muka dua kawannya akan hinakan mereka itu, tetapi ia tidak pernah impikan, baru saja ia lompat naik ke atas genteng, orang telah dengar suara gerakannya. Ia tidak tahu orang sedang berjaga diri. Apa mau, orang yang paling dulu lompat naik ke genteng adalah Jie Siulian, si Nona yang ia impikan. Ia pun tidak berdaya terhadap sepasang golok dari Nona gagah itu, di waktu terdesak, ia kena ditendang hingga jatuh ke tanah, di mana San Cheng Li pegat ia, hingga akhirnya ia tidak bisa loloskan diri, hingga ia mesti rasai tangan, mendapat luka dan malu besar. Ia jadi mendongkol berbareng menyesal. Koma apa secara begini aku bisa pulang kata ia dalam hatinya, sampai besok mukaku masih bengkak, bagaimana sekarang? Kendati demikian, akhirnya Bun Kim ngeloyor menuju ke tokonya. Jalanan gelap dan sunyi, di situ tidak ada orang lain. Ia baru keluar dari gang atau di depan ia mendatangi beberapa orang, yang bawa lentera. Ia tadinya pikir buat lekas menyingkir, apa mau orang telah dapat lihat ia yang segera dihampirkan. Seorang telah angkat lenterannya tinggi. Lihat, lihat, inilah majikan muda kau kata seorang sambil tertawa, apa aku bilang, kita mesti mencari kemari, tentu kita akan ketemui ia, kau orang tidak mau pencaya lihat sekarang, bukankah kita dapat cari majikan kau ini? Lihatlah, majikanmu sedang beruntung dalam soal percintaan, sampai bunga toh telah memenuhi mukanya. Tanda petik. Orang itu adalah se-tiong hau, yang dengki dan jahil. Nio Bun Kim jadi sangat gusar, hingga ia ayun kepalanya dan menyerang. Telor busuk, kau berani hinakan cuanmu ia mendamprat. Mulai hari ini aku tidak sudi kenal kau lagi. Tapi serangan itu tidak mengenai, karena orang telah lantas memisahkan. Di antara mereka pun ada bau cucun. Si engku jahil. Tiga orang yang lain adalah pegawai toko tai tek hau. Kau tentu sudah mabuk, maka kau jatuh sampai terluka, kala cucun. Kau tahu, kami telah cari kau ubek anjangan kau tolak kebaikan orang. Kendali demikian, Bun Kim masih memaki, hingga Tiong Hau sambil tertawa dingin berkata, kau boleh memaki kalang kabutan, aku tidak mau bilang apa, tunggu sampai besok kita pulang, aku nanti pergi ke tebu pahu. Tanda petik. Akhirnya mereka ini berjalan pulang ke toko tai tek hau-o-o, dengan bikin banyak ramai di sepanjang jalan yang gelap gulita, cuma dua lentera yang menerangi jalanan. Kapan mereka sudah sampai, cucun perintah ambil air, buat si tau keh muda cuci muka. Kemudian Bun Kim merebah sambil sedot candu, mukanya ia rasai masih sakit sekali, hatinya bimbang karena ia jari. Kejadian hebat sekali, aku terlalu sembrono, demikian ia berpikir. Jikalau si nona jiye bunuh aku, atau si orang lelaki kempelang mamput aku, habis perkara, tetapi kapan si orang tua ringkus aku dan serahkan aku pada pembesar negeri, inilah hebat, sebab kendati juga bisa digunai pengaruh uang, buat loloskan aku, malunya bukan main. Baiknya si nona ada belas kasihan dan si tua bangka berhati murah, mereka suka merdekakan aku. Ini adalah satu pengajaran bagiku. Lantas setelah itu Bun Kim ingat dua kawannya. Cucun aku punya engku, ia tentu tidak akan uarkan rahasiaku ini, demikian ia pikir lebih jauh, tetapi tiong hao orang luar, ini berbahaya, kalau ia cerita di luaran, namaku akan ternoda. Oleh karena memikir begini, ia lantas berbangkit, hampirkan sobat itu pada siapa ia menjura. Harap kau maafkan aku buat perkataan-perkataanku tadi, ia memohon. Orang sisa itu bawa aksi, ia tetap gusar dan tidak mau mengerti, adalah. Setelah Bun Kim mau tuturkan kejadian yang benar di rumahnya Jiahyong Wan, baru ia tertawa. Baiklah, saudara, aku tidak tarik panjang tentang cacianmu padaku, kata ia. Rahasia ini berada dalam genggamanku, mulai sekarang ingat, asal di belakang hari kau tidak mau dengar perkataanku, aku akan uarkan ini. Itu waktu mau lihat, kau berani keluar buat menemui orang atau tidak. Bun Kim merasa sangat malu dan mendongkol, kendati demikian, ia diam saja, sampai sobat itu naik ke pembaringannya dan tidur. Ia sendiri tidak bisa pulas, terus seantara malam, sebab ia tetap mendongkol dan mukanya sakit. Besoknya, begitu terang tanah, Bun Kim perintah cari kereta, buat bersama Cu Jun dan Tiong Hao lantas berangkat pulang ke Lamkyong. Di rumahnya, pada ayah dan ibunya ia mendusa bahwa ia telah jatuh karena mabok arak, orang tua itu tegur dan maki. Ia baiknya ada engkunya, yang menyaksikan dan tetapkan bahwa benar ia telah jatuh terluka. Sekalipun demikian, Bun Kim keram dirinya di rumah, muka dan paha kirinya sakit, bekas jatuh terbanting dari atas genteng, hanya selagi tidur, kadangnya impikan si Ulian, bukan selagi si Nona bersenyum manis, hanya sedang genggam siang to'o dan mata mendelik, impian ini ada baiknya baginya, karena selanjutnya ia jadi bisa lupakan si Nona dan tidak punya muka buat pergi pula ke Kielo. Kepandaian silat Nio Bun Kim sudah terbukti tidak tinggi, akan tetapi gurunya adalah jago tua yang tersohor di Provinsi Tiele. Guru itu adalah Lau Hiap Kiekong Kiat Si Jago Tua, asalnya Syu Chai tetapi jadi ternama dalam kalangan ilmu silat. Ia gagah dan budiman, ia suka mengembara, pedangnya belum pernah ketemu tandingan. Adalah setelah berusia 60 lebih, jago Tiele ini undurkan diri, tinggal di Lam Kiong dengan tuntut penghidupan selaku guru silat. Ia punya banyak murid, dua antaranya adalah Bun Kim dan Tiong Ho, duanya anak hartawan yang doyan pelesiran, tidak. Heran ji kalau mereka berdua tidak bisa peroleh hasil. Sedang juga Kero mengajar silat Kie Suhub pun istimewa. Biasanya, dalam satu hari, guru ini ajarkan serupa ilmu pukulan dengan tangan kosong atau dengan pedang, selanjutnya si murid harus yakinkan sendiri. Maka itu, bagaimana Bun Kim dan Tiong Ho punya keteguhan hati akan yakinkan terus sendirian saja? Maka itu, sekalipun sudah belajar tiga tahun, kepandaian mereka belum berarti. Tapi Bun Kim dan Tiong Ho telah merasa puas, mereka bisa mainkan pedang, bisa lompat naik dan berlari-larian di atas genteng, mereka tidak ketahui yang sekalipun gurunya sendiri pandang mereka sebelah mata. Bun Kim baru tahu yang ia tidak punya guna sesudah ia dipecundangi si Nona dari Kie Lok. Kie Kong Kia tinggal di Lam Kiong kira-kira lima tahun, ia menutup metu di tempat itu dan dikubur di situ juga. Sama sekali ia telah pimpin tiga puluh murid lebih, akan telapi murid yang pandai melainkan satu, yalah Li Bo Pek, orang asal Lam Kiong juga. Sebagaimana gurunya, Li Bo Pek pun seorang syu-cai yang robah haluan. Ia tinggal di Ngo Lichun di luar kota Lam Kiong, menumpang pada pamannya. Ia sudah tidak punya ayah dan ibu, yang telah meninggal dunia selagi ia masih kecil. Ayahnya adalah seorang dengan adat luar biasa. Ayah itu, Li Hang Kiat namanya, di masa hidupnya, adalah seorang yang sederhana tetapi beramekan. Sebagai penasehat ia telah ikuti seorang jenderal, hingga ia bisa pergi ke banyak kota, kenal banyak sobat, di antaranya seorang jago dari Kang Lam yang dipanggil Kang Lem Ho, hingga berdua mereka telah angkat saudara, malah Kang Lem Ho telah ajarkan Hang Kiat ilmu silat hingga ia ini dapati kepandaian silat yang tinggi, dengan demikian berdua mereka bisa sama bekerja melakukan segala apa yang baik guna orang banyak yang menjadi korban dari orang jahat hingga nama mereka. Terkenal. Kemudian Hang Kiat menikah di Kang Lam dan peroleh anak lelaki Jalah Li Bo Pek. Ketika Bo Pek baru berumur enam tahun, ayahnya sudah mulai didik ia ilmu silat, tidak beruntung baginya, dalam umur delapan tahun ia ditinggal mati oleh ayah dan ibunya, yang dengan beruntung telah menjadi korban wadah kolera yang waktu ilu sedang mengamuk di Kang Lam. Tak kalah hendak tarik napasnya yang penghabisan, Li Hang Kiat minta tolong pada Kang Lem Ho supaya anaknya dikirim ke Lam Kiong, buat ditumpangkan pada saudara mudanya, Li Hang Kiat. Pesanan ini sudah dilakukan dengan baik oleh Kang Lem Ho, setelah kubur jenazah sobat dan istrinya, itu, ia bawa Li Bo Pek, ke Lam Kiat, buat diserahkan pada Li Hang Kiat. Tapi setelah itu, sobat saudara angkat yang baik ini lantas pergi mengembara seorang diri. Li Bo Pek selanjutnya dirawat oleh unceknya. Paman ini hidup cukup, karena ia punya beberapa puluh bau sawah, yang memberikan hasil baik, sedang ia juga tidak punya anak, baik lelaki maupun perempuan. Karena ini juga, Seng Kepona Kantrah dipandang sebagai anak sendiri. Hang Keng adalah seorang yang memuja orang yang mengerti surat, ia kagumi segala kyejin dan hanlim, maka itu Bo Pek sudah lantas disekolahkan, maka ketika dalam umur 13 tahun keponakan ini lulus sebagai si Yu Chai, ia girang bukan kepalang. Lantas mencek ini harap keponakannya kemudian nanti menjadi kyejin dan cinsu. Akan tetapi, setelah usianya mulai naik, pikiran Li Bo Pek berubah dengan lantas. Nyata ia telah wariskan sifat ayahnya, yang sederhana. Tidak lagi ia ketarik oleh ilmu surat, ia segan membaca kitab atau memegang pit. Di sebelah itu berpetalah rumen gagah dari ayahnya selagi si ayah bersilat dengan pedang. Ia ingat sikap tegap dari ayahnya selagi si ayah ajarkan ia silat. Ia pun segera bayangkan kegagahan Kang Lem Ho, Seng Pahu. Maka itu, ia lantas dapat keinginan buat lanjutkan pelajaran silat, supaya ia bisa menjadi seperti ayah dan pehunya, buat kemudian merantau sebagai hiap su. Kebetulan bagi Li Bo Pek, selagi ia berusia 16 tahun di Lam Kiong datang kye Kong Kiat, maka lantas ia belajar silat pada hiap ketua itu. Kye Kong Kiat datang ke Lam Kiong sebagian untuk penuhkan permintaan sobatnya, jalah Kang Lem Ho, dengan siapa ia bertemu pada waktu ia belum berangkat pindah. Jago dari Kang Lam ini kata padanya. Ada seorang anaknya sobatku almarhum yang bernama Li Bo Pek, ia sekarang tinggal di Lam Kiong, apabila kau pergi ke sana, aku minta dengan sangat supaya kau ambil ia sebagai murid, tolong kau dengan sungguh didik dia. Maka itu ketika kye Kong Kiat kedatangan Li Bo Pek, apabila ia sudah tanya terang asal lusul anak muda secara lain dari yang lain, ia bertambah girang ketika dapat kenyataan, di sebelah otak terang, Bo Pek belajar dengan rajin dan ulet. Maka belum sampai 5 tahun, Li Bo Pek telah bisa wariskan kepandayan gurunya, ilmu silat dengan tangan kosong dan bersenjata. Oleh karena perhatiannya diutamakan pada ilmu silat, ilmu suratnya jadi terlantar, dua kali ia pergi ke ibu kota provinsi turut ujian, untuk memenuhi keinginan Enceknya, dua-dua kalinya ia gagal. Hal ini bikin hatinya jadi tawar betul dan berbareng pun Enceknya jadi dingin hingga perhatiannya si Encek terhadapnya turut berubah sedikit juga. Sampai masuk umur 24, Li Bo Pek masih belum menikah, anjuan Encek dan Encimnya akan ia cari pasangan tidak diperhatikan, dengan begini ia bikin kedua orang tua itu tidak puas. Tapi ia bukannya tidak mau menikah, ia hanya hendak cari istri yang cocok dengan angannya. Ia inginkan istri kecuali cantik pun pandai silat seperti ia, nona lainnya, tidak peduli bagaimana elok, ia tidak setuju. Sikapnya ini bikin ia ditertawakan sekalipun oleh sobatnya sendiri. Pada suatu hari sehabis terlatih, Bo Pek pergi keluar perkarangan, di mana ia berdiri memandang pohon gandum yang sedang hijaunya dan di luar pohon, bunga toh sedang. Permainya, di antara sampokan halus dari angin musim cun beberapa pasangan kupu berterbangan dari satu ke lain pohon. Hari itu indah sekali, cuaca nyaman. Dengan tidak merasa, Bo Pek menghela nafas. Justeru anak muda ini hendak putar tubuhnya buat masuk ke dalam, di jalanan ia lihat penunggang kuda lagi mendatangi ketika penunggang kuda itu sudah datang makin dekat, ia kenali dia itu adalah temannya belajar silat, So Tiong Hau. Sobat ia pakai baju sutera ungu yang indah, sepalung hijau dan bagus, sedang kuncirnya yang hitam disisir dan dikepang licin mengkilap. Dan Danan Ilu menyatakan kerapian dan keperlentean. Sebenarnya Li Bo Pek tidak suka dekatkan anak muda sebangsa orang Shise ini, apa mau Tiong Hau justru suka bersobat sama ia, oleh karena kepandainnya surat dan silat mendatangkan kekaguman dan Tiong Hau biasa kunjungi ia, hingga ia tidak bisa menampik. Demikian pun ini kali. Sudah lama aku tidak lihat kau, kata Ba Pek, tak kalah si sobat ulapkan tangan dan berhentikan kudanya di depannya. Malah sobat ini sudah lantas lompat turun dari kuda dengan binatang itu terus ditambat pada sebuah pohon angcoh. Aku baru balik dari perjalanan kemarin, sobat itu menjawab. Buat beberapa hari aku ikut Nio Bun Kim pergi ke Kielok. Bun Kim punya toko di Kielok, kata Ba Pek. Buat apa kau pergi ke sana? Melulu buat jalan, Tiong Hau sahuti. Lantas Bo Undang sobat itu duduk di dalam. Cobalah tebak, apa perlunya sekarang aku datang padamu? Kemudian Tiong Hau tanya dengan sekonyong-konyong sambil tertawa. Halaman 63 dan 64 Robek